Intro Tanaman penutup tanah pada pengembangan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk melindungi permukaan tanah dari pencucian unsur hara yang berlebihan bahaya erosi, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, menambah nitrogen, membantu menyimpanan air serta memperbaiki atau mempertahankan struktur tanah intinya berfungsi menyuplai bahan organik dan mengikat nitrogen nitrogen dari udara Penanaman tanaman penutup tanah sebaiknya 1 bulan sebelum penanaman kelapa sawit Jenis tanaman penutup berupa kacang-kacangan penyubur tanah yang bisa dipakai yakni Pyraria javanica, Centrosema pubescen, Centrosema pulumiari, Colopogonium muconoides, dan Colopogonium chaereocelium Benih tanaman penutup yang dibutuhkan sekitar 5-7,5 kg per hektare Sebelum benih ditanam, taburkan fosfat alam baru kemudian tanah dibajak dan digaru Saat pengolahan tanah, pupuk fosfat alam bercampur dengan tanah Di antara barisan tanaman kelapa sawit dibuat 3 saluran dengan jarak 1,5-2 meter untuk tempat penanaman 3 minggu setelah benih berkecambah, tanaman dipupuk dengan pupuk majemuk Yang ini N15, P15, K6, Mg4 Sebanyak 5 gram Setiap meter panjang saluran Agar tanaman penutup tumbuh dengan baik, setiap 3-4 bulan diberi pupuk fosfat alam sebanyak 60 kg per hektare Untuk 18 bulan pertama Tanaman penutup tanah dapat melakukan fungsinya dengan baik setelah 1-2 tahun Sebelum ditanam, sebaiknya benih kacang-kacangan direndam selama 2 jam dalam air panas bertemperatur 75 derajat celcius Tujuannya untuk meningkatkan persentase berkecambahan Setelah air dingin, angkat benih dan simpan selama 1 malam Penanaman dilakukan pada keesokan harinya Penanaman sebaiknya dilakukan pada musim hujan Tanaman penutup tanah perlu dipelihara dengan baik agar berfungsi optimal Sehingga suplai unsur hara dan nitrogen dapat maksimal Cara pemeliharaannya Pertama, singkirkan tumbuhan pengganggu tanaman atau gulma Contohnya seperti ilalang Tumbuhan berduri Dan tanaman merambat liar Semprot gulma dengan herbicida secara bergantian Antara herbicida berbahan aktif perakuat dan herbicida berbahan aktif glis fosat Kedua, pupuk tanaman penutup tanah setiap 6 bulan sekali menggunakan fosfat alam Dengan dosis 200 kg per hektare Ketiga, pangkas tanaman penutup tanah yang terlalu rimbun Karena jika dibiarkan dapat menjadi sarang tikus Salam petani sawit Terima kasih telah menonton!